Intro Eh, Man Papa pergi dulu ya Eh, Pandi Aduh, Mama kangen deh sama kamu Sudah dua minggu ya kita gak ketemu Mama pergi dulu ya, buru-buru nih Ya Pada mau kemana sih nih? Biasa, cari duit Mama Kalau Mama, ngabisin duit yang Papa cari Apa? Bercanda, Pak, bercanda Yuk, dah Eh, lo mau kemana nih? Ya kuliah lah, emangnya Kak Pandi gak kuliah Tuh, kan udah dijemput Siapa tuh? Marcel, cowok baru kan iya Ntar deh, kenalin dia ya Lagi buru-buru nih, gak kapan di Terus gue sama siapa dong di rumah? Kan ada saya, Den Kan ada saya juga, Mas Itu cewek cakep banget, Gi Oh Itu kawan cewekku semeri Aku sendiri juga belum kenal sama dia Cakep ya, Gi Ya Aku belum bisa memberi kesimpulan Mata lo taruh di mana, Gi Orang cakep kayak gitu kok Yang keliatan itu kan baru mukanya saja Hah? Apa? Ini Nah, ini dia Ini dia referensi yang banyak kita nilai Kalau lihat rambutnya Dia punya pinggang Dia punya kaki Dan itu cukup menilai apakah dia itu cantik atau tidak Hah, dasar lo Ya kita ini mahasiswa Kita ini harus ilmiah Kalau tidak ilmiah, bukan mahasiswa namanya Ah, dia harus ilmiah lah Ada pun salah satu dari tanda kiamat itu adalah Banyak diantara laki-laki yang berpakaian seperti perempuan Dan demikian sebaliknya Perempuan juga Eh, Pak Haji Baca buku apa, Pak Haji? Kayaknya asik banget deh Eh, gue lagi baca Tentang lo berdua nih Kita berdua? Ini Yang bener, Pak Haji Pasti sih Enggak, enggak, enggak Maksud gue Gue lagi baca buku tentang kiamat dan tanda-tandanya Ah, kiamat Serem amat Jadi pengen tau nih tanda-tanda kiamat, Pak Haji Nih Daripada gue ceritain Gue harus dipinjam ya Makasih, Pak Haji Pak Haji baik banget ya Iya, iya, iya Yo, Pak Haji Seharusnya gue sama cewek gue nih sekarang Gue juga, Jer Kalau gak latihan Gue bingung mesti ngapain Kalau sama cewek gue Ada aja yang bisa gue kerjain Gue jadi kreatif, men Menurut lo adil gak sih Si Fandi nyuruh kita putus sama cewek-cewek kita? Hah? Kalau menurut gue Si Fandi itu udah melanggar HAM Pacaran itu kan urusan pribadi orang Gak ada yang berhak melarang Orang tua kita aja gak ada yang larang kita Pacaran kok Iya kan? Tapi masalahnya si Fandi itu ngancem buat ngebobarin band kita, men Nah itu masalahnya Gue males, gue ntar ganti band Apa? Pusing Dora, Dora Lai ngapain nih anak ya Tadi mancing Tadi mancing Anak yatim Anak yatim, ada yang kagak punya bapak ya? Iya, yang bapaknya udah dead Udah dead Mati Oh, jadi gue gak dikasih permen sama Kasara dong Soalnya bapak gue masih hidup Ya, gitu deh Kira-kira Nah, lo dikasih permen gak ya sama Kasara? Pasti dong Kalau gak ya Kasara gak bakalan dapet pahala, Pli Masih lo permen dapet pahala Aduh, lo masih gak ngerti juga ya Gue kan anak yatim, Pli Itu dia, Prol Gue pengen sih jadi anak yatim Tapi Eh, Pli Kalau kesel Jangan kaleng yang lo tendang Apaan dong? Tuh, tuh, tuh Perangnya lagi nongkrong tuh Lo tendang tuh sana Pasti dia lebih miskin daripada lo, Prol Eh, Pak Haji Kebeneran, Pak Haji Gue baru mau kemu sholah Saya mau ngantriin daftar ini, Pak Haji Berapa orang semuanya? Semuanya ada 17 orang, Pak Haji Enggak ada yang keliwatan, lo catat Ada, Pak Haji Kecuali kalau emang ada yang ngebohongin saya Biar anaknya dapet beasiswa Eh, lo jangan buruk sangka kayak begitu Gak bagus tuh Kali aja, Pak Haji Jaman sekarang kita gak bisa ngebedain Yang mana miskin beneran Ami miskin bohongan Apa ada orang yang tega ngakuin anaknya anak yatim Cuma pengen minta sumbangan Assalamualaikum, Pak Haji Waalaikumsalam, warahmatullah Eh, baru pada bilang sekolah nih Iya, Pak Haji Ini, Pak Haji Sapro mau nanya Udah, tenang-tenang aja, lo Nih, nih, nih Tuh, ya Ini, ini kan Ini, Pak Haji, nih Saproullah Saproullah, tuh Masuk bolu, Pak melu Ya ampun, Sapro ngomong jenipotong dulu, Pak Haji Ini soal yang lain Iya, apa-apa, ngomong-ngomong Hepli, ngomong lo Pak Haji Bener Ngasih anak yatim permain dapet pahala Yang anak yatim yang mana? Saya dong, Pak Haji Ya udah, kalau lo Gue udah tau Lo? Bapak saya Masih hidup, Pak Haji Kenapa lo kelihatan sedih? Pak Haji suka napokin anaknya, Pak Haji Oh, lo anaknya juga lo karenain Fan Kita milah keringanan, Fan Kita-kita boleh gak Pacaran di luar jatuh latihan? Bener Iya, Fan Kita larang aja Cewe-cewe kita datang ke tempat latihan Kan beres Iya, Mas Ah, cemen lo Tunda aja waktu pacaran lo semua Masa gak bisa, sih? Kita nih lagi berjuang Untuk album perdana kita, Men Berjuang sih, berjuang, Pan Masa sih gak boleh pacaran Setau gue John Bonjopi pacaran John Nenon pacaran Jim Marison juga pacaran Mick Jagger juga, Friend Bener Eh, jangan disamain sama mereka Mereka disiplin Bisa bagi waktu Lo tau gak? Si Gugun Si Gugun roker-roker teman kita itu Pacaran Malah pacarnya hamil Tapi albumnya tetap sukses Eh, pacarnya si Gugun dikabirin gak? Tau deh Ini kita lagi ngomongin masayang lain nih Masalah si Gugun lu atur aja sendiri Lu nonton input teman Kalau gak lu baca deh tabloid Gini, Fan Kita-kita ini pada bingung Kalau gak ada jatuh latihan Bingung, Fan Mau ngapain bingung? Lu semua pada punya hidung, kan? Korek aja tuh upil lu Atau lu pada pulang rumah Lu pada punya rumah, kan? Gua gak betah, Fan, dirumah Gua juga, Fan Apa lagi gua? Gua nih lagi nciptain sisa dua lagu lagi Lu tau gak? Tadi bokap, nyokap, adek gua udah dirumah Gua usir aja Biar gua tenang nciptain lagu, men Eh, Fan Pembokat lu, lu usir gak? Emang kenapa? Gua laper Makan dulu Uusin Soal makan aja pada cek tak lu Wah Kurang nih Tinggal buat Mama sama Papa Dempande nanti Haa, yang nanti-nanti Yang penting sekarang temen gua dulu nih pada kelaparan tuh Biar diamantin dulu Sana Bambil lagi Pan Lu bener-bener friend yang oke Good Baik Keluarin aja, kan? Kan kalau udah kenyang lulus Lu semua kan pada tidur tuh Jadi gak mikirin cewek lagi Nih, Pli Biasanya seleng udah makanya ginian nih Rokor ya? Iya dong Keren kan? Eh Kita minta permen sama Kak Sara yuk Ini hari Arisnen ya? Kak Sara pulangnya jam 3 Lu tau aja Kalau Arislasa Kak Sara pulangnya jam 11, Pli Soalnya dia cuma satu manta kuliah Gila lu Tau aja, Prol Nah, kalau Haritabu Kasaran gak kuliah Bolos Lu yang suka bolos Kasaran tuh Haritabu gak ada mata kuliah, Pli Oh Gitu ya, Prol Karang kuliah Kadang masuk Kadang enggak Kadang udah jam 3 Kadang jam 11 Enak juga ya Emangnya lu kalau udah gede mau kuliah? Boleh juga Lu ada duit Duit Kuliah tuh perlu duit, men Berarti Lu gak bakal kuliah dong, Prol Lu kan gak punya duit Lu itu kan orang miskin Makanya Gue mau jadi rocker, men Emangnya Jadi rocker gak perlu kuliah? Kayaknya sih enggak deh Kalo gitu Gue pengen jadi rocker, lah Lu mau jadi rocker, Pli Gak ada potongannya, lu Kenapa? Tampang lu hancur begitu mau jadi rocker Rocker tuh mesti cakep, men Nih, liat nih Kayak gue tuh Ganteng Ya deh, ya deh Gini aja Gue mau denger suara lu Kalo suara lu bagus Oke deh Lu boleh jadi vokalis grup gue Lo gue apaan? Apa aja deh yang lo bisa Cukup sekali Aku merasakan Kegagalan cinta Gimana, Prol? Bagus gak? Kipli, Kipli Itu tuh gak cocok buat rocker, Pli Sedih banget Kayak orang nangis Yang lain, yang lain, yang lain Eh, Sarah Eh, Mer Mau kemana sih, baru-baru banget Eh, kenalin, Togi Togi, part Togi tanpa bolong Gue duluan ya Kalo itu bukan muhrimnya Makanya di ngamau selama-sama lo Apa itu muhrim? Muhrim itu orang yang dihalalkan bersentuhan Kau muhrim gue bukan? Gue udah babak belun lo Bejek-bejek Baru nanya Mer, Mer Sorry lah, Mer Aku kan gak tau itu no Sorry ya Tau baru itu anak-anak Sorry dong, Mer Masa sih Pasara ngasih permen cuma sama anak yatim Walaupun gue bukan anak yatim Tapi gue kan juga orang miskin Beli Iya Pak Ji Sini Gimana keadaan Bapak lo Masih hidup Bukan maksud gue Keadaannya bagaimana Ada di rumah Tau Pak Ji Biasanya sih Kini hari beli togel Astagfirullah Kenapa Bapak Ji? Enggak 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 Bapak saya pernah menang Tapi cuma sekali Cuman Saya ingin kasih apa-apa Enggak Gitu gak ngomongin soal Bapak lo dulu nih Ini soal lo Yang pengen jadi anak yatim Kenapa? Kan beri kasih permen sama Kak Sarah Kalau soal ini sih Nanti lo minta aja sama Kak Sarah Lo gak perlu jadi anak yatim dulu Repot lo Kesian ibu lo nanti Iya Pak Ji Sekarang lo tunggu disini Kak Sarah bentar lagi pulang Gue gak tau dia bawa permen sampai kagak Jangan kemana-mana ya Lo tunggu surah dulu Tunggu ya Iya Gila si Kipri Mau ngerebut cetak gue Gila si Kipri Iya kamu mau kemana? Ini, mau jalan-jalan dikit Manajen Jojo ya? Eh, nih Kak Sarah punya suatu buat kamu Nih Thanks ya kak Tapi inget, ga blemenin Jojo Ya Kasara duluan ya? Sayin lo priknya Pak Aji Ini saya mau balikin bukunya Pak Aji Oh Oh Eh, temen lo yang atur lagi mana? Oh dia udah masuk pondok pesantren Pak Aji Alhamdulillah Nah jadi kiamat masih jauh kan Pak Aji? Tetep deket, cuman gue ga tau kapan Oh yaudah kalo gitu Hei Pak Aji, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ada apaan? Engga, ga ada apa-apa Eh, perlu ditungguin cowok itu di rumah itu Di mana cepatan? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kamu nyari kak Sara? Iya Ada apa? Anu Kak Sara ga bawa permen Oh Saya udah bilang sama Pak Aji Biar saya bukan anak yatim Tapi saya baru dikasih Ani Bapak saya sih masih ada Engga Tapi orangnya suka nabok Jadi Kalo kak Sara ngasih kipri permen Kak Sara dapet pahala Kamu pengen permen juga, Pri Minta ma sapro leh? Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak 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 Hah? Kak Van di! Kak Van di! Teman-teman kafannya tuh Biarin aja Biar aja suruh pulang Kok suruh pulang? Emang kenapa? Nggak ngeganggu kan? Kan iya sama Marshall mau duduk dimana Alah, kursi kan banyak Bingung banget sih Itu yang mereka tuh ganggu Udah biarin aja, dia kan lagi pada tidur Cuekin aja Mindy sayang Apa boleh buat Win Kita harus sampai sini Jangan kalahin gue Win Kalahin mandi tuh Iya dor Gue banyak dosa sama lo dor Biarin dosa-dosa gue Yang nanggung si Vandi Biar mampus tuh anak Mereka kok pada nyalain Kak Vandi sih? Udah apa? Nyalain bagaimana? Iya tuh Pada ngigo nyempe-nyempeinnya Kak Vandi Udah biarin aja Cuma ngigo ini, nggak apa-apa Eh, Kak Vandi Kenalin nih Eh dot Ini Marshall Lo bilang minggu lalu Dodi Iya, tapi ini Marshall 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 Oke, ke Vandi cabut ya Marshall Yang sopan sama ade gue ya Hoi Bang down Kiengi, bang on kia Ugggghhh Ugghh Ugghhh Ugghh Ugghh Pro, gue agak dapet, Pro. Kan gue udah bilang, Kli, lu tuh bukan anak yatim. Gue disuruh minta sama lu, Pro. Eh, misalnya lu kalau mau minta permen, jangan minta sama Kak Sara. Kak Sara tuh jatah gue. Lu minta aja sama orang lain, siapa kek? Kamu siapa dong? Minta aja sama bapak lu. Tuh, 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 bapak lu tuh. Coba liat, coba liat. Kita ngumpulin data lengkap anak-anak yatim yang akan kita santuni. Suruh Haji Romli ya? Iya dong. Ini kan program kita semua, Pak Jul. Kita ngebagiin sedekah jariahnya bagi orang-orang yang gak mampu. Di antaranya anak yatim dulu buat biaya pendidikannya. Kalau gitu si Kipri bisa dapet dong. Pak Jul, Pak Jul. Si Kipri kan bukan anak yatim. Lagian Pak Jul masih sehat, masih kuat. Tapi dia juga butuh biaya buat sekolah. Gue udah gak sanggup biayain. Saya paham, Pak Jul. Tapi ini buat anak yatim dulu. Ya anggap aja si Kipri anak yatim. Astaghfirullahaladzim. Ya gak apa-apa. Artinya seolah-olah si Kipri udah gak punya bapak dong. Kan gue bilang gak apa-apa ya. Anggap aja gue udah mati. Astaghfirullahaladzim. Iya, iya, gue tulis namanya. Kipri. Siapa namanya, Bu? Ibu Zainab. Zainab. Pak? Boyo. Boyo. Freddy. Freddy namanya keren lahir menado loh, Bu. Ibu Mariam. Mariam. Saya, Bu? Ibu Nur. Ibu Atun. Pak? Asan. Kok agak kedenggeran suaranya ya, Bro? Eh, Pli. Ini tuh teropong. Gak bakalan ada suaranya lagi. Shhh. Pak, gue ngomong apaan nih? Gidein suaranya dong, Bro. Bro. Bener. Si Julkarnain ngomong begitu. Iya, Pak Haji. Kalo kita kasih langsung biaya sekolahnya, ya. Pasti duitnya dipasangin togel sama bapaknya, Pak Haji. Pernah sih, Prol, bapak gue menang. Tapi cuma sekali. Terus, gue gak dikasih apa-apa. Nah, duitnya buat apaan? Buat minum. Emangnya bapak lo harus menuluh ya? Bukan, Prol. Itu tuh, minuman yang bikin orang teler. Oh, gue ngerti sekarang. Kenapa lo pengen jadi anak yatim? Iya, iya, iya. Pantesan si Kipli bercita-cita jadi anak yatim. Kalo begitu, jangan dikasih aja ya, Pak Haji, ya. Bikin aja duit sekolahnya, lo bayarin langsung ke sekolahannya. Nah, terus, Pak Haji, masalah dana peningkatan gizi, bagaimana? Ape saya suruh Kipli tiap hari ke rumah Pak Haji minum susu. Kok ke rumah gue sih? Ya, Pak Haji, kan kalo dikasih duitnya langsung, dipasangin togel sama bapaknya Kipli. Iya, gue ngerti. Tapi kenapa minum susunya mesti di rumah gue? Lo aja yang urus, kan bisa. Kan Pak Haji sendiri yang ngasih dispensasi buat si Kipli. Biarpun si Kipli bukan anak yatim. Iya kan? Si Kipli bukan? Dia anaknya bukan? Iya. Iya bener, Pak Haji. Kipli! Sini lo! Li! Lo, biarpun bukan anak yatim, tapi tetep dapet beasiswa buat sekolah. Enak kan? Kalo permen, Pak Haji? Kalo permen bukan urusan gue, itu urusan anak gue. Oke, terserah dia, dia mau kasih lo Pak Kaga. Di samping itu, lo juga dapet dana perbaikan gizi. Apa itu, Pak Haji? Artinya, lo nanti nih, setiap pagi waktu mau berangkat sekolah, lo mampir dulu di rumah Pak Gopar. Iya, 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 iya. Di sana lo minum susu. Susu apa, Pak Haji? Susu apa ya, Pak? Susu sapi, kambing, api kuda liar. Susu kaleng aja, Pak Haji, biar gampang. Tuh, lo denger tuh. Nah, samping lo bagaimana, Pak Haji? Ya kalo lo kan udah ada ibu, lo. Ya maksudnya susu kalengnya, Pak Haji. Iya, susu kaleng. Kalo lo sih aman, duitnya kagak bakalan dibeliin togel. Jadi ibu lo yang bikin lo susu. Ntar duitnya dari Pak Gopar. Iya. Oke Pak Haji, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, re, bro. Sini mantir dulu. Minum susu. Terima kasih ya. Iya. Eh, eh, mau kemana? Sekarang nih ya. Sekarang udah dulu. Besok lagi. Kalo lo setiap mau berangkat sekolah, lo ketok aja pindurin sama gue. Pasti susu keluar. Susu! Udah, sekarang lo berangkat ke sekolah ya. Iya. Terima kasih ya, Pak Gopar. Iya. Lihat ya. Iya. Enak, Pli. Enak banget. Tapi gulanya kurang dikit. Lo lapor aja, Pak Haji. Udah, biarin aja. Eh, lo tadi dia bikinin susu gak sama ibu lo? Enggak. Duitnya buat perusaha rumah. Lo laporin aja ke Pak Haji. Udah, biarin aja. Udah, biarin aja. Tidak. Uni. Udah, biarin aja na iku. Udah, biarin aja. Udah. Udah, biarin aja. Udah, biarin aja. Udah. Ini kan hairball, Pli. Jadi ya nggak ada permen. Pli aja di warung. Nggak bisa, Pli. Permen mahal, adanya cuma di kampus. Kampus? Apaan tuh, Pro? Oh, aduh. Kampus itu tempat Kasara kuliah, Pli. Oh. Tuh kan, Kasara nggak kuliah kan? Lagi ngapain ya? Lagi gambar. Soalnya Kasara seneng gambar, Pli. Eh, Sapro. Sama siapa temennya? Ki Pli ya? Iya, iya, iya. Baru pulang sekolah nih. Iya, Kasara nggak kuliah. Iya, nggak kuliah. Berarti nggak ada permen yang bosap, Pro? Eh. Kamu juga mau permen, Pli? Mau. Ya udah, besok Kasara bawain ya. Eh, nggak usah, Kak. Dia kan dapet susu, Kak. Nggak perlu. Itu kan lain, Pro? Iya, lu juga sebenarnya kan nggak dapet susu. Cuma Pak aja aja kesian sama lu. Udah, udah nggak usah berantem. Besok kesana bauin permen. Tapi dibagi dua ya. Tuh kan, lu ngurangi jatah gue kan. Kak, jangan, Kak. Nggak dapet susu dia, Kak. Sapro belum, Kak? Hei, rambut. Tuh, sedih benerin. Agh, agh, agh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton